Oke jadi, saya bilang, saya kumpulkan sonata grup. Waktu itu suasana mancakam, mancakam suasana itu. Kayak ramah perang gitu kan. Antara ulama dengan tentara, dengan aparat. Karena ada banyak banget korban mati itu kan. Disitu terjadi apa, benturan yang keras kali. Nah, ketika saya bilang, oke kalau gitu saya mau datang. Oh enggak, kamu harus, kalau kamu datang sendiri kita rame-rame. Kamu ditangkap, kita harus ditangkap semuanya. Saya bilang, jangan, kamu di rumah aja. Stay, lihat perkembangan setiap 24 jam. Kalau saya enggak habis di kontak 24 jam, apa yang Anda lakukan? Bahwa pokoknya kita akan ke, ke mana? Markas tentara itu ya, Adi. Ke keramat lima. Keramat lima. Kita akan siap untuk bikin kasus buruk yang kedua. Wuis. Kita siap berdarah, siap mati di sana. Ini saya, makanya Soneta Group itu luar biasa. Luar biasa, betul. Esprit deh, korpsnya kuat ya. Oh iya, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Pokoknya, lu mati kita harus mati. Lu ditangkap, kita harus ditangkap. Sama jangan. Saya datang sendiri. Nanti setiap 24 jam kamu lihat perkembangan. Datanglah saya kan. Assalamualaikum. Kaget mereka karena gue dicari-cari. Yang kaget. Mereka betul-betul. Apa nanti ya? Waalaikumsalam. Katanya saya dicari, Pak. Iya, Makanya kenapa? Ini saya datang ke depan ya. Oh iya. Jadi saya datang ke lakses itu. Bukan ditangkap. Sebagai satria datang. Satria bergitar kan. Karena dengan keyakinan bahwa saya gak punya salah. Apa yang mau ditangkap gitu ya. Dengan keyakinan itu, setelah saya pikir-pikir, gue salah apa gitu ya. Gak ada kesalahan. Datang. Proses lah. Proses verbal kan. Oke, terima kasih, Pak. Saya izin pulang. Oh gak bisa, Pak Haji. Loh, jadi harus tinggal di sini gitu kan. Ini prosedur. Loh, harus ngendap sini. Iya, Pak Haji. Gak bisa besok saya datang lagi. Gak bisa. Ini lagi proses pemeriksaan. Jadi gak boleh pulang. Oh gitu. Jadi gimana? Ya tidur harus turun di sini. Ngendap sini. Baju apa? Minta aja dari rumah. Baju kirim gitu. Gak boleh pulang dulu. Gak boleh. Udah. Vera datang. Kasih. Maju berlengkapan gitu kan. Oke, saya mau. Pertama. Saya izin sholat berapa kali kan. Sebelum saya mau dimasukin ke sel. Pak, saya izin sholat dimana? Sana tuh Pak sholat. Sana, silahkan. Tapi dikawal gitu kan. Pak, saya gak mau Bapak di belakang. Bapak di depan. Gak, kamu di depan. Saya di belakang. Gak, gak Bapak di depan. Pada akhirnya setelah saya pulang. Lu kenapa dulu gak mau di depan? Gue di belakang. Gak mau kamu salah. Gue takut lu katok pakai persol dari belakang. Makanya lu di depan. Bapak di depan. Ini karena sama-sama anak kolong. Kada gitu. Oke ya, saya mau istirahat. Silahkan. Sebaliknya dibawa ke belakang. Laksus itu. Saya lihat di belakang tuh ada tiga sel. Sel penjara. Yang kiri kanan ada orang yang ada isinya. Saya gak kenal tuh siapa. Gak kenal. Yang tengah kosong. Dibuka lagi. Silahkan Bang Haji. Kaget. Loh. Masuk situ. Eh emang disini Bang Haji. Eh itu kan tempat orang bersalah Pak. Saya salah apa? Buktikan dulu saya orang bersalah. Kalau saya gak bersalah. Bukan tempat saya disitu Pak. Mohon maaf. Saya bilang. Tapi ini prosedur Bang Haji. Silahkan masuk. Jangan sampai kita dengan paksa gitu. Oh gak bisa Pak. Selama nyawa saya masih hidup. Saya gak akan mau masuk disitu. Bunuh saya dulu baru bisa masukkan. Dan Pak. Jangan main-main. Saya bilang. Itu tujuh sonata grup menunggu di rumah. Saya bilang. Mereka siap datang disini untuk. Bikin kasus periuk yang kedua. Mereka siap mati disini Pak. Saya bilang. Ini wallah. Wallah ilah azim. Demi Allah. Udah nekat aja ya. Seperti itu waktu itu. Pokoknya. Saya tidak mau disini Pak. Ini bukan tempat saya. Ini tempat orang bersalah. Saya bilang. Akhirnya teleponlah Pak Trisno. Hati itu beliau Pangdam. Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Pak Astri. Yaudah kasih di kamar atas aja. Akhirnya saya tidur di kamar atas. Di kamar komendan. Di kamar benda sendiri. Itu ceritanya. Ini yang kelaklan Satria nih. Kalau sekarang ditangkap lagi mau telepon siapa?